Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan buat camilan enak dari sagu mutiara Disini aku punya 100 gram sagu mutiara Merak apa aja boleh ya Ini bisa untuk ide jualan Atau untuk acara keluarga Atau buat camilan sendiri di rumah juga bisa Disini kita siapkan atau kita rebus dulu air Kita rebus 1,5 liter air Atau secukupnya Ini yang kita rebus airnya Sampai mendidih terlebih dahulu Gunakan api sedang aja Kita tutup biar cepat mendidih Setelah mendidih airnya Ini kita masukkan sagu mutiara Kita rebus selama kurang lebih 15 menit Ini untuk mengirit gas ya Jadi kita rebusnya itu gak usah sampai matang sekali Kita rebus 15 menit Nanti kita biarkan lagi 30 menit Biar warna putih di dalamnya itu menghilang atau matang Setelah sekitar 15 menit Ini kita matikan apinya Kemudian kita biarkan selama 30 menit Atau sampai di dalamnya itu berwarna agak putih-putih Kayak gitu ya Ini belum matang sekali Ini supaya lebih irit gas Kita tutup kembali Sekitar 30 menit Kita diamkan Dan warnanya itu udah Seperti ini ya Putihnya yang di dalamnya itu udah hilang Ini udah matang Kemudian kita angkat Kita tiriskan Untuk menghilangkan Air sisar busanya tadi Begitu seterusnya Sampai semuanya selesai Putih-putihnya yang di dalam itu udah hilang Kalau putih-putihnya udah gak ada Itu berarti sudah matang Setelah tiris Kita sisikan dahulu Ini setelah aku tiriskan Hasilnya seperti ini Dalam wadah yang agak besar Ini kita taruh disini 800 ml santan Atau kurang lebih 4 gelas Yang ukuran gelasnya itu 200 ml Kita tambahkan vanili Sekitar 1 sendok teh Atau secukupnya Aku gunakan 1 saset Atau sekitar 1 gram Bisa pakai vanili cair Tambahkan setengah sendok teh garam Tambahkan 150 gram gula Ini kalau misalkan Suka lebih manis Bisa ditambahkan 2-3 sendok lagi Tapi kalau gak suka lebih manis Seperti ini Cair udah cukup Kemudian kita masukkan disini Tepung tapioca 100 gram atau kurang lebih 66 sendok makan Tapi kalau misalkan ditimbang Itu lebih tepat ya Soalnya takaran sendok makan itu Berbeda-beda Santannya tadi Tidak terlalu kental Dan juga tidak terlalu encer Cocok sampai tercampur Setelah tertampur rata Ini kita tambahkan disini Aku gunakan Satu bungkus kecil tepung Satu bungkus kecil itu 200 gram Tepung beras Kita tambahkan semuanya disini Kita aduk lagi Sampai tercampur rata Aduk tepungnya ini Sampai benar-benar larut ya Tercampur dengan santannya tadi Setelah tercampur semuanya Ini aku akan tambahkan Sagu mutiaranya Yang sudah kita saring tadi Kita tambahkan semuanya disini Tidak aduk lagi Sampai tercampur rata Setelah semuanya larut Dan tercampur Ini kita siap gunakan Nanti aku akan gunakan Cetakan seperti ini ya Ini adalah cetakan kue talam Yang ukuran kecil Agak besar juga boleh Ini kita olesin dulu Dengan minyak Supaya nanti Ngelepasnya itu mudah Seperti ini Begitu seterusnya Sampai semuanya selesai Kita olesin sampai merata Setelah diolesin sampai merata Ini kita isi Ini kita isi dengan Adonan yang sudah kita buat tadi Kita isi sampai penuh Sambil kita aduk Supaya tepungnya itu Tidak mengendal di bawah Ini nanti jadinya banyak banget Ini bisa untuk jualan Atau untuk dimakan sendiri Atau untuk acara keluarga Setelah kita isi penuh semuanya Kemudian kita panaskan panci Panci ini kita bungkus dengan kain Supaya uapnya tidak jatuh ke adonan Dan pastikan air dalam panci ini cukup Untuk mengungkus selama 10-15 menit Kita gunakan api sedang saja Setelah air dalam panci ini sudah mendidih Kemudian kita kukus Ini kita kecilkan dulu apinya Supaya tidak panas Bisa juga kita matikan dulu sebentar Kemudian kita taruh Cetakan yang sudah kita isi ini Kedalam panci Kukus semuanya panci saja ya Karena ini tidak muat Cetakan kecilku Jadi aku tambahkan juga Cetakan yang seperti ini ya Cetakan yang kurang sedang Pokoknya seadanya di rumah apa Itu yang digunakan Kemudian ini kita tutup Dengan tutup panci yang sudah kita kasih Alas kain tutupnya Supaya uapnya itu tidak jatuh ke adonan Kita kukus selama 10-15 menit Dengan api sedang saja Sekarang 10-15 menit Ini sudah matang Kita matikan apinya Kemudian kita dinginkan Ini kita angkat Setelah kita kukus semua adonannya Ini aku gunakan daun pisang Seperti ini Ini juga aku kukus sekitar 3 menit 2-3 menit Pokoknya supaya layu saja Tidak terlalu lama Supaya ban bungkusnya itu mudah Kalau ban bungkus itu tidak pecah ya Kita gunakan daunnya itu sejengkel-jengkel saja Kita tolong segini-gini saja Setelah agak layu Ini kita bisa angkat satu persatu Kemudian kita lap sampai kering Setelah layu dan sudah kita lap kering seperti ini ya Ini sudah siap kita gunakan Kita ambil satu lembar daun pisang Kemudian ditambahkan di sini Yang sudah kita kukus tadi Setelah lepas seperti ini Kemudian kita lipat ke sini Kita gulung Kemudian ini bagian ujungnya ini Kita lipat ke dalam Nanti sisanya kita potong ya Kita gunakan gunting dapur Untuk memotong bagian bawahnya ini Kemudian yang ini juga kita lipat ke dalam sini Kita potong lagi Hasilnya seperti ini Kemudian kita sisikan dulu Bisa untuk jualan atau untuk arisan Atau yang lainnya boleh ya Kita taruh ke dalam wadah Saya ulang sekali lagi Kita siapkan satu lembar daun pisang Yang sudah ditalap bersih Kemudian kita tambahkan Yang sudah kita kukus tadi Kita pencet kanan kiri Kemudian kita ambil bagian ujungnya sini Kita lipat ke dalam Kemudian kita gulung Seperti ini Kita lihat bagian ujungnya Kita teguk ke dalam Kemudian kita potong Bikin serapi mungkin ya Terus kita lihat bagian ujungnya sini juga Kita lipat ke dalam Seperti ini Kemudian juga kita potong Hasilnya seperti ini Kita sisikan Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Seperti ini hasil akhirnya Yang kecil ini jadi 24 biji Dan yang besar ini jadi 12 biji Bikinnya itu super duper gampang Tapi rasanya enak Ini bisa ditaruh di kulkas Tahan sampai 3 hari Atau misalkan untuk jualan itu Sore bikin taruh kulkas Bagi dijual juga bisa ya Tapi kalau misalkan suka hangat Langsung dimakan juga bisa Selamat mencoba Jangan pakai like, subscribe, dan share ya Terima kasih Ini yang kecil Dan ini yang besar Seperti ini hasilnya Tuh Hasilnya juga sama ya Ini yang saya coba makan satu Bismillahirrahmanirrahim Ini bagian dalamnya Ini karena sudah dingin jadi lebih set ya Selamat mencoba Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Ini bisa untuk jualan atau untuk camilan Terima kasih